Pekan pertama bulan suci ramadhan, Kementerian Perdagangan memastikan secara keseluruhan harga bahan pokok stabil. Mendak memastikan harga bahan pokok di pasaran akan sesuai dengan harga acuan di Kementerian Perdagangan. Pekan pertama bulan suci ramadhan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan harga bahan pokok stabil seperti harga beras medium sebesar 10.600 rupiah, harga gula pasir 13.100 rupiah, dan harga cabai rawit yang turun menjadi 83.000 per kilogram. Mendak menambahkan kenaikan bahan pokok terjadi pada harga ayam ras menjadi 37.000 per kilogram, serta harga telur ayam yang naik 700 rupiah menjadi 26.300 rupiah per kilogram. Lutfi menjelaskan harga ayam dan telur ayam ras masih sangat fluktuaktif selama namadhan. Stabil, dan saya ingin memberikan beberapa contoh untuk beras medium, kalau kita lihat harga hari ini adalah 10.600 rupiah dibandingkan bulan lalu yang besarnya 10.600 rupiah, dan pada minggu lalu tetap 10.600 rupiah, berarti tidak ada kenaikan sama sekali di beras. Lutfi menegaskan hingga lebaran mendatang harga pangan dipastikan stabil. Lutfi juga memastikan harga di pasaran akan sesuai dengan harga acuan di Kementerian Perdagangan. Dari Jakarta, Rizka Ayu untuk IDX Channel.